Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Maran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Janggut Fahim Janggut Fahim menanyakan Dok saya punya wasir tapi takut ke dokter Ini pertanyaan yang ya mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya Saya punya wasir tapi takut ke dokter Sebelum saya menjawab silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Tulis di link 3 Tanya Dokter Paran ya Nanti saya akan jawab dan menguploadnya di Youtube Tanya Dokter Paran Saya punya wasir tapi takut ke dokter Ini pertanyaan yang sederhana tetapi sebetulnya memang betul Kebanyakan orang punya wasir tetapi takut ke dokter Mengapa? Karena kalau ke dokter itu pasti keputusannya punya wasir ya harus operasi Sedangkan konsekuensi operasi itu pasti nyeri Maksudnya operasi konvensional ya Pasti nyeri dan komplikasinya banyak Salah satunya stenosis atau penyempitan itu yang paling sering terjadi ya Oleh sebab itu pertanyaan ini betul Saya punya wasir tapi saya takut ke dokter Akhirnya apa? Karena kita tidak maksudnya dokter tidak memberikan solusi yang tanpa operasi Maka memang inilah lingkaran cetanya Akhirnya orang mempunyai konsepsi atau pemikiran kalau ke dokter pasti operasi Kalau operasi pasti nyeri dan pasti berkomplikasi ya Sehingga kebanyakan masyarakat atau teman-teman yang menderita wasir Itu takut datang ke dokter Akhirnya apa? Self-medication Ngobati dirinya sendiri Browsing ya Gaun ungu Gaun ini Buah ini buah itu Bawang putih dan sebagainya Yang kita tidak tahu efekasinya Ya Memang kalau untuk wasir luar yang bengkak Diobati atau tidak diobati pun dia akan kempes sendiri Ya Oleh sebab itu Inilah channel ini saya adakan Saya buat supaya memberikan bekal kepada teman-teman yang menderita wasir untuk tidak takut datang ke dokter Tentunya dokter yang sudah dilatih ya Dokter yang sudah dilatih untuk penanganan tanpa operasi Kalau dokter belum dilatih Ya datang ke situ pasti ponisnya operasi Oleh sebab itu Channel Youtube Tanya Dokter Paran ini mengedukasi tentang masalah wasir Cara penanganan mulai Modifikasi diet Modifikasi cara hidup Penggunaan obat-obatan termasuk obat-obat tradisional ya Kemudian penanganan tanpa operasi Baru penanganan operasi Ya Terima kasih atas pertanyaan ini Ya sepertinya Sederhana tetapi Justru inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang Oleh sebab itu teman-teman yang menderita wasir Lihat channel Youtube Tanya Dokter Paran dan silahkan bertanya ya Sehingga akan mencerahkan Konsepsi kita Pemikiran kita bahwa Kalau kita self-medication Ngobati dirinya sendiri Akhirnya enggak sembuh Derajatnya 4 Sudah saatnya Bermasalah Terus harus ke dokter Ya ponisnya operasi Nah kita mau potong dengan serial edukasi ini Supaya Waktu masih derajat-derajat ringan Bisa ditangani tanpa operasi dengan Efikasi atau hasil yang baik Menurut penelitian berdasarkan bukti Terima kasih ya Jangan lupa atas pertanyaannya Semoga ini menjadi jawaban Bagi teman-teman yang takut ke dokter Sekali lagi Teman-teman yang mau bertanya kepada saya Ajukan pertanyaan di link ceritanya Dokter Paran Dan saya akan menjawabnya Dan mengupload di channel Youtube saya Tanya Dokter Paran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih